Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada video kali ini saya akan menjawab Beberapa pertanyaan tentang Seputar turbo heller Beberapa pertanyaan yang sudah masuk Di kolom komentar Yang kebetulan sudah saya jawab juga Di kolom komentar tersebut Di sini nanti saya akan bahas Beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut Supaya teman-teman menjadi lebih paham Dan lebih bisa menggunakan Turbo heller secara optimal Oke, nah langsung saja Jadi beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum Jadi satu yang nanti akan saya bahas Satu persatu ya Untuk anak-anak apakah bisa atau tidak Nah penggunaan turbo heller sendiri Untuk anak-anak itu Sebenarnya bisa digunakan Tapi ada batasan usianya ya Nah, untuk anak dengan usia kurang dari 6 tahun Itu tidak disarankan menggunakan turbo heller Seperti ini Karena apa? Karena belum ada Literatur atau jurnal ya Yang menyatakan bahwa untuk penggunaan anak Di bawah 6 tahun itu aman Jadi memang berdasarkan leaflet Atau literatur yang saya cari Itu memang untuk penggunaan anak Di bawah 6 tahun itu belum ada data-data keamanan Maupun data-data efikasi atau kemanfaatannya Jadi memang Batasannya adalah Untuk anak 6 tahun memang tidak disarankan Tidak diperbolehkan Kecuali kalau di dokter ada pertimbangan Tertentu atau pertimbangan khusus Seperti itu Umumnya biasanya digunakan untuk anak lebih dari 6 tahun Seperti itu Untuk penggunaan pada ibu hamil dan menyusui ini bagaimana? Nah sebenarnya untuk penggunaan pada ibu hamil Itu memang belum ada literatur yang jelas Terkait cara penggunaan ini Sangat sedikit sekali data-data Atau informasi terkait penggunaan untuk ibu hamil Namun saya sarankan tetap konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya Baik itu dokter paru atau dokter penyakidalam Atau yang jelas Karena ini berhubungan dengan kehamilan Ya kita harus konsultasi ke dokter spesialis kandungan terlebih dahulu Seperti itu Oke Kemudian Untuk ibu menyusui Itu sebenarnya bisa diperbolehkan Atau aman ya Kenapa saya bilang aman? Beberapa literatur Yang menyatakan Beberapa literatur Memberikan informasi bahwa Untuk penggunaan Turbohyelor sendiri Obat itu akan terdistribusi Di dalam AC itu Dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit Sangat-sangat kecil sekali Nah Jadi Boleh dikatakan Ini bisa digunakan untuk ibu yang menyusui Tapi Tetap kita harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya Jadi jangan asal-asal pakai Tetap harus komunikasikan ke dokter lebih dahulu Kalau kita sedang Dalam tahap Atau dalam Proses menyusui Anak kita Seperti itu Beberapa pertanyaan sudah saya jawab Itu saja Semoga bisa membantu dari teman-teman Yang masih bingung Biar lebih paham Untuk bagaimana cara penggunaannya Termasuk Pengelolaannya ya Seperti itu Biar teman-teman Tidak pada bingung semua Terima kasih Itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!